hai hai, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana mengubah identitas di microtech router ketika Anda mempunyai lebih dari satu microtech, Anda mungkin mengingat remote jika Anda menggunakan IP adres, tetapi jika Anda mengubah identitas di microtech, Anda akan lebih mudah untuk memahami apa yang Anda pilih di Winbox contohnya, jika Anda tidak mengubah identitas di sini, Anda akan masih mengubah microtech dan jika Anda mempunyai lebih dari satu jika Anda mempunyai 5 microtech, contohnya Anda akan mengubah jika Anda memilih microtech yang Anda ingin membuat remote oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana mengubah identitas Anda supaya Anda bisa lebih mudah untuk mengatur microtech Anda saya akan menunjukkan sebagai admin di sini, dan untuk menunjukkan microtech atau untuk mengubah microtech identitas Anda bisa menunjukkan sistem, kemudian identitas di sini oke, Anda bisa mengubah ini, contohnya, dari office seperti ini, jadi Anda bisa mengubah di sini oke, Anda bisa melihat di sana, ini sekarang berubah, jika Anda menunjukkan dan kemudian membuka winbox Anda bisa mengubah identitas di sini, bahwa IP atau MAC adres ini adalah microtech di pekerja depan jika Anda mempunyai lebih dari satu microtech, Anda masih bisa lebih mudah untuk memahami di mana microtech yang Anda ingin mengubah atau mengubah itu saja tutorialnya bagaimana mengubah identitas microtech terima kasih telah menonton dan selamat tinggal terima kasih telah menonton dan 여기에 Terima kasih.